Soal nomor 21, ini gampang nih jawabannya nih, kalau udah belajar yang tadi ya. Jadi ditanyakan diagnosa di sini, 12 tahun katanya datang ke IGD setelah jatuh dari pohon 2 jam SMRS. Jadi dia mengeluhkan tangan kanannya nyeri dan sulit digerakkan namun jari-jarinya masih dapat menggenggam. Oke, berarti dengan kata lain refleks genggamnya masih positif ya. Refleks genggamnya dia positif. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik ekstremitas kanan didapatkan lengan atasnya rotasi media. Ini aku bilang dia endorotasi. Ya, lengan bawahnya dia ekstensi dan pronasi. Nah, ini kok udah jelas ya. Jadi yang mengalami kelainan itu yang lengan atasnya. Ya, refleks genggamnya dia positif. Nah, berarti yang kelainan berarti kan yang plexus brahialis yang superior. Ya, berarti yang inferior kita coret dulu. Nah, yang superior itu nama lainnya berarti yang erpalsi. Sudah jelas ya, yang A ya. Yang kelam ke itu yang inferior. Kalau yang inferior berarti yang refleks genggamnya dia yang negatif. Ya, yang refleks bisefnya dia masih aman. Jadi, jangan sampai ketukar lagi. Nomor 22 ditanyakan saraf yang terlibat serta asal saraf tersebut. 34 tahun datang katanya dia ke IGD dengan keluhan kelemahan pada tangan kiri. Ya, setelah mengalami KLL dan stang motornya menabrak leher katanya teman-teman. Dan bahu, 3 jam SMRS. Dia nggak ada rewet DM, nggak ada rewet HT. Kemudian rewet keluarga nggak ada. Kemudian yang penting dari neurologisnya didapatkan, dia kesulitan melakukan dorsofleksi tangan kanan. Penurunan sensasi raba dan suhu pada dorsum manus kirinya. Nah, udah jelas nih. Kemudian panel palentes, tinaltes, dia negatif. Kemudian didapatkan krepitasi pada bagian lengan. Nah, belum dilakukan penurunan-penurunan yang lain. Udah sangat jelas ya. Cluenya di sini dia nggak bisa dorsofleksi tangan kanan. Atau dengan kata lain, dia drop hand. Kemudian disertai dengan penurunan sensasi raba dan suhu pada dorsum manus kiri. Dorsum manus, jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 bagian dorsum manus dipersarafi oleh nervus radialis. Makanya kalau lesi nervus radialis biasanya disebabkan at causa fracture corpus humeri, pasien akan mengalami yang namanya drop hand. Jadi jawabannya nervus radialis. Ini salah ya. Nah, nervus radialis itu kan percabangan dari plexus brahialis. Oke, udah bener ya jawabannya berarti yang B. Kita udah bahas tadi. Ya, jadi yang mempersarafi tangan dia akan keluar sebagai plexus brahialis nanti dia akan bercabang-cabang menjadi nervus aksilaris, nervus radialis, kemudian nervus medianus, nervus ulnaris, gitu ya. Berarti jawaban nomor 22 itu B. Oke, ini pembahasan terakhir nih teman-teman tentang vaksin. Kita review sedikit tentang vaksin. Nah, vaksin itu ada vaksin dari bakteri, ada vaksin dari virus ya teman-teman ya. Ada vaksin yang hidup, kemudian ada vaksin yang diinaktifkan. Jadi yang hidup itu berasal dari bakteri ataupun virus yang dilemahkan. Kalau inaktif itu dari virus atau bakteri komponennya yang dibuat tidak aktif. Itu bedanya. Jadi kalau aku selalu ingat dulu yang hidup. Yang hidup itu yang bakteri ada BCG, yang virus itu ada campak, kemudian ada OVV. Kalau IVV itu yang inaktif, teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang vaksin. Nah, kalau tentang vaksin itu sebenarnya udah ada perbaruan tahun 2020, teman-teman. Jadi kalau aku sarankan, tetap pelajari yang 2017 juga, 2020 juga. Nah, nanti di akhir kita udah buatkan tuh konversinya. Apa sih perubahan dari 2017 dari 2020? Ya, jadi kalian harus pelajari kedua-duanya dulu. Prinsip 2017 nggak boleh dirupakan. Jadi biar tahu kalian apa sih perubahan ke 2020, gitu ya. Nah, ini yang 2017, teman-teman. Ya, jadi hepatitis B. Hepatitis B itu kan diberi saat, mulai dari saat lahir. Ya, yang didahului dulu oleh pemberian suntikan vitamin K. Ya, fit K dulu. Sekitar 30 menitan. Ya, jadi fit K dulu, 30 menitnya, baru disuntikan hepatitis B. Ya, biasanya 0,5 cc IM. Nanti cara pemberiannya di belakang. Ya, plus minus dengan HBIG. Nanti gimana sih cara pemberian HBIG? Nanti ada juga setelah ini. Ya, nah kemudian nanti kita akan bahas perbedaannya dari 2020 itu apa. Ya, kalau polio, ingat polio itu ada dua. Ada OPV, ada IVV. Ya, kalau OVV, kalau polio itu kan biasanya diberikan pada saat anak mau pulang ke rumah. Nah, untuk meminimalisir terjadinya penularan di rumah sakit. Ya, jadi dari lahir bisa sampai satu bulan, tapi sebenarnya bagusnya pada saat dia mau pulang ke rumah. Ya, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, kalau 2017 itu IVV cukup satu kali saja, teman-teman. Kalau dulu ya, 2017 saat pemberian polio ketiga di bulan keempat. Nah, itu cukup satu kali. Kalau sekarang dia berbeda, dua kali sekarang. Ya, kalau menurut 2020 dua kali sebelum usia satu tahun. Nah, itu yang terbaru. Ya, kemudian BCG, kalau BCG satu kali, ya, batasannya di bawah sama dengan dua bulan. Nah, kalau di atas dua bulan gimana? Harus dimantuk dulu pasiennya. Ya, nanti sesuai dengan hasil mantuknya. Kalau mantuknya dia negatif, yaudah vaksin. Kalau positif mantuknya berarti tata laksana TB masuk, OAT. Gitu, ya. Kalau sekarang, ya, kalau BCG sekarang, itu batasannya berbeda lagi. Satu bulan, di bawah sama dengan satu bulan. Nanti kita lihat lagi di belakang, udah dibuatkan tabel. Ya, kemudian yang penting lagi itu campak. Mana nih kursornya? Campak. Ya, kalau dulu campak, kalau 2017 menurut 2017, ya, campak diberikan usia sembilan bulan, teman-teman. Ya, kemudian dibuatkan lagi nanti usia lapan belas bulan dan usia enam sampai tujuh tahun. Itu campak. Nah, kalau MMR, ya, kalau sebelumnya pasiennya sudah pernah mendapatkan vaksin campak usia sembilan bulan, nanti dibuatkan atau diberikan MMR usia lima belas bulan. Ya, kalau misalkan dia belum pernah nih mendapat campak, ganti aja nih. Ada kok di penjelasannya ya, nanti aku kasih tahu juga. Nanti biar bisa nanti kalian review-review. Kalau misalkan nih dia nggak dapat nih campak usia sembilan bulan, ya, dia harus, kalian bisa berikan dia MMR usia dua belas bulan. Jadi dia maju, teman-teman. Ya, jadi prinsipnya kayak gini nih, aku ganti lagi ya. Setelah. Nah, jadi kalau misalkan pasiennya dia usia sembilan bulan dia dapat campak, ya, nanti usia lima belas bulan kalian kasih MMR. Ya, tetapi usia delapan belas bulan nggak perlu lagi pasiennya dibuster dengan campak. Nanti ulangannya, nanti usia enam sampai tujuh tahun. Tapi kalau misalkan pasiennya nggak dapat nih, dia campak usia sembilan bulan, kalian majukan MMR-nya. Ya, majukan usia dua belas bulan. Nanti ada di bacaannya, nanti aku kasih tahu juga. Ya, nah, kemudian yang penting lagi varisela. Nah, kalau varisela itu diberikan usia mulai dua belas bulan, ya, satu kali saja. Nah, ini penjelasannya nih, teman-teman. Ya, ini hepatitis B, kemudian polio, ya, kemudian BCG. BCG, nah, ya, BCG itu dianjurkan optimalnya sampai dua bulan. Kalau lebih dari dua bulan, misalkan tiga bulan, gitu ya, lebih dari sama dengan tiga bulan harus tuberkulin atau mantuk dulu pasiennya. Ya. Nah, ini untuk yang campak tadi. Mana yang campak, ya? Campak. Nah, vaksin campak kedua tidak diperlukan apabila sudah mendapatkan MMR usia lima belas bulan. Ya, MMR atau MMR. Kalau misalkan pasiennya mendapat campak usia sembilan bulan, pasiennya mendapat usia lima belas bulan, MMR atau MR-nya. Ya, kalau misalkan ternyata belum dia, yaudah, boleh kalian kasih usia dua belas bulan. Ya, itu untuk campak. Nah, kalau varisela nih yang tadi aku bilang. Diberikan setelah usia dua belas bulan. Ya, jadi terbaik sebelum masuk sekolah dasar, sebelum SD, pasiennya. Nah, kalau misalkan pasiennya pada usia lebih dari tiga belas tahun, misalkan kalian baru mau kasih varisena, harus dapat dua dosis. Nah, nanti akan berbeda dia dengan pedoman yang 2020. Nanti aku kasih tahu. Ini cara pemberiannya. Rata-rata cara pemberian vaksin itu dia IM. Terkecuali yang OPP. OPP namanya saja oral, berarti dia tetes per oral. Dua tetes. Ya, atau terkecuali yang isi CC, teman-teman. BCG dan campak. BCGC-nya di dalam berarti intracutan. Ya, dosisnya 0,05. Selain itu 0,5. Ya, kalau campak C-nya di awal, berarti dia subcutan, sama dengan MMR. Cuma dosisnya dia masih 0,5. Yang paling berbeda itu BCG. BC-nya di tengah, intracutan, dan dia 0,05. Itu bedanya. Nah, ini untuk pemberian vaksin hepatitis B pada pasien-pasien. Ya, nanti tergantung dari status ibunya. Nah, contohnya gimana? Jadi, misalkan ibunya dia positif HBSAG-nya. Positif HBSAG. Atau dengan kata lain, ibunya dia pengidap, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan ibunya didapatkan atau disoal, nanti dibilang HBSAG-nya dia positif. Nanti kalian berikan yang hepatitis B. Ya, yang tadi setelah si pemberian vitamin K. Dan kalian berikan yang namanya HBIG. Nah, jadi keduanya langsung diberikan. Kalau misalkan ibunya bukan pengidap. Nah, jadi nanti dibilang di soalnya HBSAG-nya ibunya negatif. Ya, sudah bisa dipastikan HBSAG ibunya dia negatif. Yang kalian berikan itu hanya hepatitis B saja. Ya, jadi kalian hanya berikan faksin hepatitis B saja. Ya, kalau misalkan HBSAG ibunya dia tidak diketahui, ya, misalkan dia belum dicekkan, kalian berikan dulu yang hepatitis B. Dalam 12 jam pertama. Ya, yang HBIG-nya gimana, Kak? HBIG-nya jangan dikasih dulu. Kecuali dalam jangka di bawah 7 hari, ternyata diketahui HBSAG ibunya dia positif. Baru diberikan yang namanya HBIG. Ya, kenapa di sini dikasih batasan berat 2 kilo atau usia 2 bulan? Nah, nanti tergantung ya. Kalau misalkan beratnya masih di bawah 2 kilo atau bayinya di bawah 2 bulan gitu. Ya, jadi bayinya masih dianggap menggunakan antibody ibu, teman-teman. Dia belum punya yang namanya antibody terhadap vaksinnya akan diberikan ke dia gitu ya. Makanya nanti diberikan, kalau misalkan beratnya lebih dari 2 kilo atau usianya sudah lebih dari 2 bulan. Gitu ya. Kalau misalkan dia usianya sudah lebih dari 2 bulan, kemudian beratnya masih di bawah 2 kilo gimana, Kak? Nah, jadi nanti tergantung ya, biasanya nanti tergantung spesialisnya rata-rata sih dikasih. Ya, karena ada sumber yang mengatakan tidak terlalu berpengaruh katanya. Jadi ini masih polemik nih sebenarnya. Ya, yang penting kalian sudah tahu nih. Kalau misalkan ibunya dia HBS-AG-nya positif, oke kasih keduanya langsung. Kalau negatif, nggak usah kasih HBIG, kasih hepatitis B aja. Kalau misalkan belum diketahui gimana, jadi tunggu 7 hari. Kalau di bawah 7 hari, ternyata diketahui HBS-AG-nya dia positif, kasih langsung HBIG juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang terbaru nih teman-teman. Ya, bedanya. Langsung aja deh ke tabelnya. Aku udah buatkan tabel. Perbedaannya gimana. Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau dulu hepatitis B itu 12 jam pertama sejak lahir dikasih batasan. Kalau sekarang dia 24 jam, teman-teman. Nggak jauh berbeda sih ya. Dan sekarang hepatitis B itu diberikan juga pada usia 18 bulan. Tambahannya. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kalau IVV, sebentar nih. IVV, kalau dulu hanya 1 kali. Pada saat pemberian yang terakhir dari OPP. Kalau sekarang, dia minimal 2 kali, teman-teman. Intinya sebelum usia 1 tahun. Itu sekarang. Nah, BCG juga berubah. Kalau BCG dulu optimal kan di bawah sama dengan 2 bulan tadi. Ya, kita bahas. Kalau sekarang 1 bulan. Gitu ya. Kalau setelahnya itu harus dimantuk. Ya, kalau hasil mantuknya dia negatif, baru vaksin. Kalau positif gimana? Yaudah, kasih tata laksananya. Gitu ya. Nah, kemudian. Nah, ini varisela lagi. Kalau dulu kan 12 bulan sebelum SD. Nah, baru kalau misalkan dia lebih dari 13 tahun, baru 2 dosis. Kalau sekarang dia 2 dosis langsung, teman-teman. Ya, bedanya dari intervalnya aja. Kalau 1 sampai 12 tahun, intervalnya 6 sampai 3 bulan. 6 minggu sampai 3 bulan. Kalau di atas 13 tahun, intervalnya 4 sampai 6 minggu. Ya. Nah, kalau dulu ingat, kalau misalkan vaksin campak dia udah 9 bulan, maka nggak perlu MMR dia 15 bulan. Dan nggak perlu booster campak usia 18 bulan. Yang tadi aku bilang. Di bacaannya kan udah ada tadi ya. Kalau sekarang 9 bulan langsung MR. Gitu ya. Jadi berbeda sekarang. Nanti di sini juga udah ada bacaannya. Jadi mirip-mirip dengan yang udah kita buatkan di sini. Kita sederhanakan di tabelnya. Nah, nanti kalian bisa untuk mempermudah nanti untuk mengingat 2017-2020 nanti baca tabelnya juga. Nah, ini untuk JE. Ini tambah-tambahan ya. Kalau JE itu kan bukan vaksin wajib. Jadi kalau JE dulu itu usia 12 bulan, baru mulai sekarang usia 9 bulan. Ya, dan biasanya hanya pada daerah endemis. Kemudian ini HVV juga. Nah, HPP mulai usia 10 tahun 3 kali. Kalau sekarang 9 sampai 14 tahun 2 kali. Ya, kalau lebih dari 15 tahun baru dia 3 kali. Gitu ya. Itu beda-bedanya. Nah, nomor 23 nih kira-kira apa nih jawabannya nih. Ini gampang nih nomor 23. Nanti aku kasih tahu lagi satu prinsip yang sering keluar di vaksin. Vaksin yang tidak dilakukan yang menyebabkan kondisi tersebut itu apa kira-kira? Ini gampang nih. 7 tahun dibawa oleh orang tua dengan kelumpuhan. Tidak bisa berjalan. Nah, keluhan ini terjadi sejak 3 minggu katanya. Ini kursorku kemana ini? 3 minggu. Ya, diawali dengan keluhan lemas. Namun kelamaan dia semakin memberat. Sebelumnya pasien sempat mengalami demak dan tidak nafsu makan dan diare. Nah, kemudian riwayat vaksinnya enggak lengkap. Di sini dibilang teman-teman. Sudah sangat jelas nih. Pemeriksaan fisik didapatkan, heart rate-nya 98, blablabla, afebris didapatkan adanya penurunan refleks, penurunan kekuatan motorik, dan meningial sign dia positif. Jadi, ada ciri-ciri LMN disertai dengan meningial sign dia positif. Kemungkinan dia sudah terjadi infeksi di meningesnya. Vaksin yang tidak dilakukan yang menyebabkan kondisi kelumpuhan yang bersifat LMN ini dengan riwayat vaksin tidak lengkap disertai dengan gejala diare. Nah, kira-kira apa nih? Oke, mantul. Jadi, jawabannya sudah jelas ya. Kelumpuhan, sifatnya LMN. Kemudian dia ada riwayat diare, riwayat vaksin tidak lengkap. Sudah sangat jelas ya. Dia polio maksudnya. Mantap ya, polio ya. Nah, ingat kalau misalkan virus polionya dia sudah menginfeksi sampai CSF, bisa menyebabkan gejala meningitis atau encefalitis. Nah, di sini ditemukan meningial sign dia positif. Ya, polio. Nomor 24. Apakah tindakan yang dilakukan pada bayi tersebut? Nah, di sini 4 bulan bayinya, kopus kesmas untuk imunisasi. Riwayat persalinan dibantu oleh bidan dan sampai saat ini belum pernah mendapat imunisasi. Bayinya lahir cukup bulan dengan berat badan lahir 2200 gram. Tanda vital dalam batas normal. Apa tindakan yang perlu dilakukan untuk bayinya tersebut? Kira-kira yang mana? Bayinya 4 bulan nih. Oke, mantap ya. Bayinya sudah 4 bulan, teman-teman. Ingat kalau misalkan batasan 2017 kan dia 2 bulan ya. Lebih di bawah sama dengan 2 bulan. Kalau 2020 di bawah sama dengan 1 bulan. Berarti ini bayinya sudah 4 bulan. Perlu dimantuk dulu. Kalau misalkan nanti hasil mantuknya negatif, baru vaksin BCG. Kalau misalkan ya positif, yaudah. Nanti biasanya konsul lagi ke dokter anak untuk pemberian obat-obatan TB. Nah, ini last. Bagaimana pemberian imunisasi hepatitis B pada pasiennya ini? Bayi baru lahir secara normal per vagina cukup bulan menangis spontan. Tanda vital dan pemeriksaan fisik bayi dalam batas normal. Namun status HBS AG ibunya belum diketahui. Kira-kira yang mana nih? Kalau belum diketahui HBS AG-nya ibunya gimana? Ayo, last nih. Gak apa-apa, teman-teman. Kira-kira yang mana nih? Mau PC gak apa-apa. Dekah? Nah, jadi ingat ya. Aku balikkan ya. Ini nanti masih bingung. Nah, ini nih. Jadi, kalau HBS AG ibunya gak diketahui, nanti kalian kasih dulu yang aktif. Yang hepatitis B kalian kasih dulu. Yang pasif atau HBIG-nya baru kalian lihat nanti. Tergantung kalau misalkan nih ternyata di bawah 7 hari diketahui ibunya positif, baru dikasih. Kalau di bawah 7 hari gak ada hasil apa-apa, gak usah dikasih. Itu maksudnya. Kalau dia hasil HBS AG-nya ibunya negatif, baru dikasihnya hanya satu langsung. Gak usah mikir 7 harinya gimana. Jadi, nanti tergantung soalnya. Nah, ini soalnya dia kebetulan HBS AG ibunya belum diketahui. Ya, jadi berikan hepatitis B-nya dulu. Kemudian cek HBS AG-nya ibu. Kalau misalkan dalam 7 hari dia positif, baru diberikan yang namanya HBIG. Jadi, jawabannya yang benar yang E. Ya, hati-hati. Nah, ini ada lagi satu nih teman-teman. Aku mau kasih nanti biar nyambung nanti pembahasannya. Siapa tahu ada yang nonton video gitu ya. Nah, ini last one penjelasannya ya. Udah nongol kah? Tidak terlihat, dokter. Oke. Nah, ini imunisasi pada pasien atau anak-anak HIV, teman-teman. Ya, jadi kalau anak HIV, kalian lihat dulu di soal. Ya, apakah clue soalnya dia hanya bilang dengan ibu riwayat HIV, lahir dari ibu riwayat HIV, ya, atau dia nggak ada gejala, dibilang HIV tanpa gejala. Jadi, baru dicurigai dia HIV dari apa? Dari ibunya yang lahir dari ibu HIV. Ya, atau misalkan pasiennya udah jelas nih, si bayinya ini udah dibilang HIV dengan gejala. Misalkan dia udah bergejala pada bayinya ini. Nah, nanti berbeda pemberiannya. Sorry. Nah, jadi ini tergantung vaksinnya ya. BCG, DPT, HB, polio, ini campak. Ini vaksin dasar. Nah, nanti tergantung. Nah, kalian ingat yang mana vaksin hidup? Vaksin hidup itu yang BCG, yang campak. Ya, dan polio yang oral, itu vaksin hidup. Nah, jadi ketentuannya kalau misalkan anaknya atau disoal hanya dibilang dia lahir dari ibu yang positif HIV. Kemudian nggak ada dibilang anaknya dia bergejala. Yaudah, bisa dikasih semuanya, teman-teman. Karena belum tentu ya, dia terinfeksi. Kalau misalkan dia HIV, anaknya dengan gejala, yang nggak boleh kalian beri, yaitu BCG, nggak boleh kalian kasih yang OPP, nggak boleh kalian kasih yang campak, karena dia vaksin hidup. Nanti pasiennya malah jadi ngedrop. Pasien udah imunokompromise, kalian kasih vaksin yang hidup. Ya, jadi nanti kalau misalkan soalnya dia pasien HIV bergejala, anaknya, nanti kalian nggak boleh kasih yang BCG, OPP, dan campak. Ya, ini tambahan. Nanti biasanya kadang-kadang keluar soalnya. Oke, nanti aku share itu ya. Yaudah deh, Kak. Terima kasih banyak dokter Aristia. Teman-teman.